Saya lagi bersama dengan pemilik kelotok Kita lagi tawar-menawar untuk bisa naik kelotoknya abang ini Kelotok itu tadi yang saya bilang bahwa salah satu transportasi yang dipakai untuk masyarakat selitar sini Untuk bisa melakukan aktivitas ekonomi di sepanjang sungai Kita melakukan tawar-menawar Bang, kalau tadi saya pengennya ke daerah bandara Mahal bener ya, soalnya ya guys Bisa ditawar Kalau kita mau 100 ribu, boleh nggak? 100 ribu Boleh ya Halo, semuanya So, let's join us to explore some fit area Kita ada lengkap dengan peralatan drone dan semua kru So, iketin kita ya Oke So, setelah sepuluh perjalanan kita dari rumah ke kelabuan ini Masyarakat kita penyebutnya sebagai kawasan ikan jelawat Sekarang dibilang sebagai ikan jelawat Karena ternyata ikonnya kota sapit itu sendiri adalah ikan jelawat itu dia Oke guys Nah, hari ini kita akan explore area sapit Bidahnya seputar salah satu kawasan yang menjadi favorit Tapi kita juga akan nyebrang ke daerah sebrang sara Informasinya sih seru banget kalau kita naik kelotok Jadi ya, sapit sebrangnya So, tuku jelawat ini didirikan pada tanggal 21 Februari 2015 Kenapa setelah kita baca-baca kenapa namanya jadi tuku jelawat Ternyata tuku jelawat itu sendiri banyak ditemukan di sungai mentaya So, ini dia sebenarnya mentayanya Pemproduksi ikan jelawat terbesar di kota waringin timur Dan sampit sendiri sebenarnya menjadi kota tertua di kota waringin timur Sehingga tak heran jika kemudian masyarakat di sore hari seperti sekarang bergumpul di area ini Sekadar untuk menikmati suasana sore di pinggir laut yang gede banget ya Jadi sungai mentaya salah satu sungai terbesar yang ada di Kalimantan guys So, sebentar lagi kita akan nyebrang ke daerah situ Daerah sebrang namanya Kita akan naik kelotok Kelotok itu transportasi air Yang biasa dipakai oleh masyarakat sekitar juga Untuk melakukan aktivitas perekonomian di daerah sini So, check it out ya guys Terima kasih telah menonton! Kita di atas klotok Yeay! Ini yang disebut dengan sungai mentaya Jadi dari kecil memang airnya warnanya coklat kayak gini ya Mungkin efek dari kadar airnya daun mungkin tanahnya yang memang warnanya coklat Atau mungkin terlalu banyak pohon di sini Sehingga berkumpul terhadap airnya yang udah berwarna coklat Tapi saya ingat waktu SD dulu Tempat saya mancing, tempat saya berenang Ya ini dia tempatnya Sungai mentaya yang kapal-kapal besar pun bisa akses maksud ke daerah sini gitu Jadi kapal-kapal belnya dari Surabaya, dari Jakarta Ya berenangnya di daerah sini gitu Oke, so let's follow up Let's subscribe guys di Borneo Untuk bisa tahu lebih banyak tentang Sampir dan Kalimantan secara umum Kita akan share nanti di Youtube Oke guys? See you! Oke, nah ini dia Kelabuhan tempat bersandar Dulu waktu kita masih kecil Eh jadi kalau kita lagi pengen jalan ke Surabaya Karena keluarga mau turun di Surabaya Jadi kita renge pelenya dan di sini tempat bersandar Ini dia Ini namanya Kelabuhan Sampir Sampir, mantap bro Mantap banget Siap guys Wow, gimana keseruan kita? Kita menikmatiin bibir pantai sungai mentaya Sampir Kebetulan abang kok dari Jakarta ke sini pengen liburan untuk beberapa hari Jadi aku aja ke sini buat nge-vlog, menyelusurin Bipir pantai sungai mentaya Sampir Wah, lumayan seru nih ke-vlognya nih Jadi hari ini aku nge-vlog di sungai mentaya Sampir Seperti inilah suasan aja Jadi kita Tadi sempat nego dari stasiun sana itu Menurut di pantai orang itu Tentang 150 Tapi abangku nawarnya jadi 100 Jadi drivernya mau Aku belum mandi nih diajak jalan-jalan ke sini Tidak apa pak? Yang penting seru Jadi aku sama abangku sama iparku Jalan-jalan sih Tidak Oke, mari kita Jalan-jalan sih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax